Inilah Surat Rasul Petrus yang pertama, Pasal 3 Rumah Tangga Yang Bahagia Para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Sebab sekalipun pada mulanya mereka tidak mau mendengar saudara berbicara tentang Tuhan, kemudian mereka akan ditundukkan oleh kelakuan saudara yang patut dihargai dan tidak bercelah. Kehidupan yang saleh jauh lebih besar pengaruhnya terhadap mereka daripada kata-kata. Jangan mementingkan kecantikan lahiria yang bergantung pada perhiasan, pakaian indah, serta dandanan rambut. Utamakanlah kecantikan batin yang mencerminkan kelembutan dan ketenangan jiwa yang sangat berharga bagi Allah. Kecantikan batin semacam itu terlihat pada wanita-wanita saleh zaman dahulu yang mempercayai Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencana suami mereka. Sarah misalnya patuh kepada suaminya, Abraham, serta menghormatinya sebagai kepala keluarga. Jika saudara berlaku demikian, saudara mengikuti jejaknya sebagai anak-anaknya yang melakukan hal-hal yang benar. Dengan demikian, saudara tidak akan menyinggung perasaan suami. Dan para suami, hendaklah saudara bersikap bijaksana terhadap istri. Perhatikanlah kebutuhan mereka dan hormatilah mereka sebagai kaum melemah. Ingatlah bahwa istri saudara adalah sekutu saudara dalam menerima berkat Allah. Dan jikalau saudara tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya, doa saudara mungkin tidak mendapat jawaban. Sekarang, kata-kata ini saya tujukan kepada semua orang. Hiduplah sebagai satu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan dan saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas memaki orang yang mencerca saudara. Sebaliknya, berdoalah meminta pertolongan Allah bagi mereka. Sebab kita harus bersikap baik terhadap orang lain dan Allah akan memberkati kita karenanya. Kalau saudara ingin hidup baik dan bahagia, kendalikanlah lidah saudara dan jagalah agar bibir saudara tidak berbicara dusta. Jauhkan diri dari kejahatan dan berbuatlah kebaikan. Usahakanlah supaya saudara hidup dalam perdamaian. Sebab Tuhan mengawasi anak-anaknya dan mendengarkan doa mereka. Tetapi ia tidak suka akan orang-orang yang berbuat jahat. Biasanya, kalau saudara berbuat baik, orang tidak akan berbuat jahat terhadap saudara. Tetapi sekalipun mereka berbuat demikian, saudara patut merasa bahagia. Sebab Allah akan memberi saudara pahala. Dengan tenang, serahkanlah diri saudara kepada Kristus, Tuhan saudara. Apabila orang bertanya apa sebabnya saudara memiliki kepercayaan seperti itu, siap sedialah untuk menjawab dengan lemah lembut serta sopan. Lakukanlah apa yang benar, supaya orang-orang yang mengumpat saudara akan merasa malu sendiri karena telah menuduh dengan semena-mena. Padahal saudara melakukan apa yang baik. Ingatlah, jika Allah menghendaki saudara menderita, lebih baik menderita karena perbuatan baik daripada menderita karena perbuatan jahat. Nilai Penderitaan Kristus juga menderita. Ia mati satu kali untuk kita, orang-orang berdosa, meskipun ia sendiri tidak pernah bersalah. Supaya ia dapat membawa kita dengan selamat ke rumah Allah. Tetapi, walaupun tubuhnya mati, rohnya tetap hidup. Dan di dalam roh, ia mengunjungi roh-roh yang terbelenggu serta menyampaikan berita kesukaan kepada mereka, yaitu kepada roh-roh orang yang lama sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi Nuh, tidak mau mendengarkan Allah. Walaupun sementara Nuh membangun Bahtera, Allah dengan sabar menunggu mereka. Hanya delapan orang yang diselamatkan dari banjir yang dahsyat itu. Hal ini digambarkan kepada kita oleh baptisan yang menunjukkan bahwa oleh kebangkitan Kristus, kita telah diselamatkan dari kematian dan kebinasaan. Bukan karena badan kita dicuci bersih dengan air, melainkan karena dengan dibaptis, kita kembali kepada Allah dan meminta Dia untuk membersihkan hati kita dari dosa. Dan sekarang Kristus berada di surga, duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapak, dan segala malaikat serta penguasa surga menyembah dan menaati Dia. Terima kasih telah menonton!